Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Menilai pejabat dalam dikritik tidak boleh bawa perasaan atau baper Menurutnya kritikan tak bisa dilepaskan dari pejabat Hal itu disampaikan Ganjar yang mengaku bakal melakukan evaluasi terhadap adanya pasar karet Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Ganjar mengaku perihatin atas kasus beberapa aktivis dan komika Yang mendapat serangan bahkan sempat diperiksa kepolisian Karena dianggap mengkritik pemerintah Kepolisian beralasan pemeriksaan terhadap aktivis dan komika Karena dianggap melanggar aturan yang tertuang dalam UU ITE Ia menilai kritikan masyarakat termasuk yang dilontarkan para komika melalui konten Sebenarnya menyampaikan persoalan di masyarakat Mengangkat isu yang sedang menjadi sorotan Ganjar juga mengaku selama 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah Dirinya paham betul bahwa kebijakannya tentu tidak seutuhnya mendapat dukungan masyarakat Kendati demikian Ganjar mengatakan bahwa dalam menyampaikan kritik tentu memiliki batasan Salah satunya tidak boleh menyerang identitas pihak yang dikritik Selisik TV mengabarkan